Emelin gitu, bang gue fansnya Brandal, kita disini sering dengerin lagunya gitu kan, terus gue pengen banget lo nonton tapi belum sempet-sempet gitu. Terus akhirnya, kita kebetulan waktu itu mau rilis album Brandalisme, udah sama Aksara Records gitu. Dan dari O Respondent itu, gue punya ide waktu itu sama anak-anak, ya kita main di Lapas aja yuk gitu. Terus kita propose ke si Hanin, Aksara Records, kita mau bikin launchingnya di Lapasnya gimana? Aku bilang, wah bagus tuh, ayo katanya. Diyaiin sama mereka dan diorganisirlah event itu, kita kontak ke Lapasnya. Dan kebetulan dikasih lampu hijau, udah gitu, koordinasi sama media-media segala macem. Sambah dicawain mobil, bis gitu kan. Dibawa kesana. Bis-bis, ini Napi bukan? Engga, apa? Engga, bis-bis Elf lah gila. Kalau bis-Napi ntar ngamuk-ngamuk lah wartawannya. Terus dibawa kesana, ya udah di eksekusi akhirnya disitu. Sampai jumpa.